Pemirsa para petani pinang di Kabupaten Tanjung Cabung Barat saat ini dilema pasalnya harga jual beli pinang saat ini tengah anjlok terkait hal ini di Skoprindak Tanjung Cabung Barat memastikan anjloknya harga pinang tidak akan berlangsung lama dan dipastikan harga pinang akan kembali normal Harga jual beli pinang di Kabupaten Tanjung Cabung Barat saat ini berada di harga 10.000 rupiah per kilonya dimana sebelumnya harga pinang mencapai 25.000 rupiah per kilonya Turunnya harga pinang ini dikulukan oleh sejumlah petani pinang yang ada di Kabupaten Tanjung Cabung Barat Kepala Dinas Kooperasi dan Perdagangan Tanjung Barat Syafriwan menuturkan turun naik harga pinang memang kerap terjadi setiap bulannya terutama pada penghujung tahun 2021 ini Meski demikian dirinya optimis jika harga jual beli pinang akan kembali normal Sementara untuk permintaan pinang menurun di tingkat agen selain itu permintaan ekspor pinang masih belum ada Sehingga berdampak terhadap harga pinang di tingkat petani Sementara untuk penjualan dari petani ke pengepul masih tetap tersedia Syafriwan juga meminta petani pinang untuk tidak khawatir sebab harga pinang flu aktif dipastikan akan kembali naik Boleh katakan untuk setiap bulan ada perubahan Perubahan kenaikan dan perubahan kenaikan Ini sebenarnya sangat tergantung kepada supply and demand Bagaimana tingkat permintaan dari luar terutama Secara luar karena pinang salah satu produk ekspor kita Kalau di luar stok mereka tinggi, besar, otomatis mereka mengurangi pembelian Nah ini salah satu penyebab terjadinya pengurusasi harga Alhamdulillah beberapa bulan ini kan cukup tinggi Nah ini mungkin ada sinyal-sinyal terjadi penurunan harga Nah kemungkinan besar ini terjadi dengan stok Stok dan permintaan dari luarnya yang berkurang Ini saya yakin tidak terlalu lama Tidak terlalu lama Nah biasa Karena semuanya pasar seperti itu Jika stok mereka besar, tinggi, otomatis permintaan mereka berkurang Meski harga pinang saat ini turun Namun para petani tetap melakukan pemanenan buah pinang mereka Surya Purniawan, Jek TV, melaporkan Selamat menikmati